Intro Wajah Nalan Yantan juga menjadi lebih ganas setelah mendengar kata-kata tercelah dari pria saat ini Kemudian dia berkata, gerbang semangat tanam memang tempat sampah diproduksi Ekspresi dari tiga pria berpakaian kuning menjadi marah ketika mereka melihat bahwa Nalan Yantan telah menghina paksi mereka Mereka bertiga saling bertukar pandang Segera mereka sedikit mengangguk dan memutuskan untuk tidak terus ngebacri dalam masalah ini Tubuh mereka bergerak dan memutuk formasi segitiga mengelilingi Nalan Yantan Doki kuning yang kuat juga keluar dari tubuh mereka Penjaran menggabar tanah Tangan mereka bertiga dengan keras mendarat di tanah dan tanah itu langsung bergetar dengan cepat Segera pecan batu ditembakkan Dalam sekejap, sebuah perangkap yang terbentuk dari tanah muncul dan menjebak Nalan Yantan di dalamnya Nalan Yantan perlahan serius setelah melihat ini Kakinya menekan tanah dan tubuhnya yang indah dengan cepat berputar Aura pedang tajam di tangannya melesat ke segala arah dan dengan kejam runtuhkan perangkap itu Tiga pria berpakaian kuning itu dengan keras membanding tangan mereka ke tanah Ketika mereka melihat bahwa perangkap itu dengan cepat runtuh di bawah serangan Nalan Yantan Tiga tombak kuning dibuat dari lumpur segera melesat keluar dari tanah Setelah itu, tombak itu dengan cepat ditangkap oleh tangan mereka bertiga Kaki mereka menginjak tanah saat mereka melesat dengan cepat ke arah Nalan Yantan Nalan Yantan perlahan fokus ketika dia melihat tiga pria itu melesat ke arahnya Pedang panjang di tangannya dibungkus oleh aura pedang yang kuat Saat itu dengan guns mendebas tiga pria itu dengan jar seperti gilat Empat manusia saling baku hantam di dalam perangkap dengan jar seperti gilat Aura pedang menyebar kemana-mana membentuk banyak parit yang dalam di tanah Tiga pria berpakaian kuning itu tampaknya menyadari ketajaman aura pedang Nalan Yantan Karena itu, mereka tidak menyerang sesuka jidat mereka Sebaliknya, mereka mengandalkan dogi tanah mereka untuk perlahan-lahan melelahkan dogi Nalan Yantan Nalan Yantan juga menyadari taktik lejik dari ketiga pria tulul ini Namun, dia tidak punya pilihan lain selain baku hantam Sing, sing, sing Pedang panjang Nalan Yantan menembus ketiga ujung tombak pria itu dengan jar seperti gilat Wajah cantik Nalan Yantan berubah gila ketika aura pedang tajam di tangannya tiba-tiba keluar Tiga tombak lumpur hancur ketika mereka dihantam oleh aura pedang Nalan Yantan Namun, sebelum Nalan Yantan dapat terus menekan serangannya Tanah berguncang dan energi lumpur yang sangat tajam meletus menyebabkan dia langsung mundur Ketika tubuh Nalan Yantan mundur, tiga pria itu langsung membutuhi tombak yang lebih panjang Armor kuning juga muncul di tubuh mereka pada saat ini menutupi mereka dengan perlindungan yang kuat Kamu layak menjadi bintang lima dohuang dengan begitu merepotkan untuk dihadapi Namun, itu akan berakhir di sini Dengan berkurangnya doki di tubuhmu saat ini Kemungkinan kamu tidak akan bisa bertahan lama Serahkan rubah putih itu kepada kami dan kami akan membiarkanmu pergi Ucap salah seorang pria berpakaian kuning itu Kamu dapat menggunakan kata-kata ini untuk menipu bocil berusia tiga tahun Nalan Yantan dengan ganas tertawa Wanita tulul yang keras kepala Kamu mencari kematian Ketiga pria itu menjadi tidak sabar ketika mereka melihat bahwa Nalan Yantan masih ngeyer Tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan Dan enam cahaya doki kuning ditembakkan Segera, mereka berubah menjadi bentuk segitiga dari cahaya yang melingkari mereka Rohtana, keterampilan lombor bumi Ketiga pria itu berteriak dengan ganas Dogi kuning bersatu dengan cepat di depan salah satu dari mereka Ketika teriakan itu terdengar Dogi kuning dengan cepat berubah Segera, itu berubah menjadi naga bumi yang ganas Naga bumi itu mengam dan berubah menjadi sinar cahaya yang membawa ledakan Akhirnya, naga bumi itu menembak langsung ke arah Nalan Yantan Nalan Yantan merasa suram saat dia melihat naga bumi dengan ganas menembakinya Tangannya melemparkan rubah putih di bahunya ke samping Dan doki hijau dengan cepat membentuk dinding angin di depannya Naga bumi bertabrakan dengan dinding angin Pedang angin yang tajam yang terbuat dari dinding angin Memotong naga bumi sampai berulang kali bergetar Namun, usaha ini tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi Nalan Yantan dan naga bumi terus melanjutkan keadaan ini sejenak Sebelum dinding angin meledak dengan keras Nalan Yantan langsung turun dari tubuh naga bumi ketika dinding angin pecah Melihat ini, naga bumi segera meraung dan mulutnya dengan ganas Mengigit kepala Nalan Yantan Wajah Nalan Yantan menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi di dekatnya Dia baru saja akan menggunakan dokinya ketika dia terkejut Menyadari bahwa tubuhnya diselimuti oleh energi hitam yang aneh Angin tajam yang membentuk tembakan dari kabut tebal Bergerak ketika naga bumi hendak menerkam Nalan Yantan Segera, angin itu mengantap naga bumi Naga bumi itu bergetar sebelum berubah menjadi binti-binti cahaya yang mempecah Perubahan yang mendadak ini mengejutkan ketika pria berpakaian kuning itu Mereka langsung melebarkan tatapan mereka ke arah tempat tembakan angin itu telah diluncurkan Siapa kamu? Saya Huang Tian dari gerbang semangat tanah Sobat, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain Salah satu pria berpakaian kuning itu dengan hati-hati melihat sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam Apakah kamu tidak malu dengan menyerang seorang wanita? Tawa mengejak dikeluarkan dari kabut tebal Segera, langkah kaki yang lambut terdengar Sejaht kemudian, sosok cungkering Xiaoyan muncul di depan mata semua orang Kemudian, Xiaoyan berkata kepada Nalan Yanran Apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran juga terkejut terheran-heran ketika dia melihat kedatangan Xiaoyan Dia berkata, saya baik-baik saja, terima kasih Tampaknya sobat ini benar-benar ingin bertindak seperti pahlawan kesorean Ekspresi dari tiga pria berpakaian kuning itu marah ketika mereka melihat Xiaoyan mengabaikan mereka sejak awal Pergilah Xiaoyan tidak menggerakkan matanya sedikitpun saat dia berbicara dengan Santuy Setelah itu, dia perlambah jalan ke sisi Nalan Yanran dan nirik energi hitam yang menyelimuti tubuhnya Dia tanpa sadar tertawa dengan Santuy Doki gelap ini benar-benar langkah Namun, kamu benar-benar meluncurkan serangan diam-diam terlepas dari kekuatanmu Ini benar-benar agak menghina Xiaoyan meraih pergelangan tangan Nalan Yanran setelah mengucapkan kata-kata itu Gumpalan api hijau muncul di ujung jarinya sedang menyembur dengan cara seperti gilat Di hadapan jari Xiaoyan Energi hitam yang melilih tubuh Nalan Yanran dengan cepat meleleh Saat energi hitam di tubuhnya perlahan menghilang Nalan Yanran juga sekali lagi memulihkan dokinya dan dengan lembut membuka telapak tangannya Melihat ini, Xiaoyan segera melepaskan tangannya Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah Dia segera berteriak Hati-hati Xiaoyan hanya tersenyum santuy ketika mendengar teriakan Nalan Yanran Dia segera membalikkan tubuhnya dan penguasa Suan muncul di tangannya Penguasa Suan itu berisi angin yang kuat saat diayunkan dengan geras Sing! Penguasa Suan dengan keras mengantap tiga tombak panjang Dan kekuatan yang kuat dari penguasa Suan menghancurkan tombak panjang itu menjah di potongan Melihat ini, kesuraman muncul di hati Huang Tian dan dua pria itu Mereka membuang gagang tombak di tangan mereka dan dengan cepat menariknya kembali Mata Xiaoyan Cuek melihat mereka bertiga dan penguasa Suan di tangannya dimasukkan ke tanah Kakinya menginjak tanah dan suara petir angin muncul Akhirnya, tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh Huang Tian dekaka terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan menghilang dengan cara yang aneh Mereka hampir berhasil dalam menyatukan tubuh mereka untuk saling melindungi diri mereka ketika sosok seperti jurik muncul di depan mereka Segera, angin tajam yang terbuat dari Bogeman muncul dan dengan gejam menghantam baju besi di permukaan tubuh mereka Bogeman, Xiaoyan menghantam dengan keras ke arah mereka bertiga Mereka bertiga terbental mundur sebelum menabrak beberapa pohon besar dan seteguk darah segar keluar dari mulut mereka Huang Tian dan dua pria itu rebahan suram di tanah Baju besi di tubuh mereka telah hancur oleh satu pukulan Saitamin dari Xiaoyan Tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari atas cabang pohon Segera, seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan berdiri Tata menyatap fokus pada Xiaoyan saat dia berkata Tidak buruk, kamu dipanggil Xiaoyan Bolehkah saya bertanya apakah orang yang memiliki masalah dengan papilun ketiri angin adalah kamu? Xiaoyan melirik pria itu sebelum matanya langsung menyipit Xiaoyan hati-hati, dia sangat kuat Tangan nalan-nyaran memberi isarat karagabu tebal dan sosok rubah putih melintas dan muncul Setelah itu, ia berbicara dengan suara khawatir sambil memeluk rubah putih ini Mengapa mereka menyerangmu? Xiaoyan mengangguk dan bertanya Ada labirin alami di luar gunung mata surga Jika seseorang yang tidak menyadarinya masuk Kemungkinannya akan terperangkap di dalamnya sampai gelombang energi berakhir Rubah putih ini kebal terhadap labirin Seseorang akan berhasil keluar dari labirin itu jika orang itu mengikutinya Mereka menyerang saya karena mereka ingin merebut rubah putih ini Tangan nalan-nyaran dengan lembut musa bulu lembut rubah putih itu saat dia menjelaskan Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasan dari nalan-nyaran Tidak terduga bahwa sebenarnya ada labirin di depannya Aku tidak tertarik dengan rubah putihmu Saya tidak butuh hal seperti itu Namun ketiga orang ini membutuhkannya Pria dengan bukas luka di wajahnya berbicara dengan cuek Saya memiliki beberapa persahabatan lama dengan seseorang dari gerbang semangat tanah Dia telah menginstruksikan saya untuk membawa orang-orang ini melewati labirin itu sebelum kami pergi Karena itu saya harus merebut rubah putih ini untuk memimpin mereka Kami tidak akan menyerahkan rubah putih ini kepadamu Silahkan pergi Xiaoyan sedikit tersenyum kepada pria itu saat dia berbicara Saya adalah Wang Chen Bukan seorang pria yang bisa dengan mudah dikalahkan Pria itu membuka mulutnya dan tersenyum Wang Chen Wang Chen dari papiliun musim semi kuning Nalan-nyaran terpasadar berseru ketika mendengar kata-kata pria itu yang bernama Wang Chen Wajah cantiknya juga langsung berubah Papiliun musim semi kuning Xiaoyan juga terekejut Segera dia tersenyum Xiaoyan mengapa kita tidak menyerahkan rubah putih ini kepada mereka Wang Chen ini sangat gila Apalagi dia sangat kuat Kemungkinan dia sudah mencapai puncak kelas Dohuan Menurut rumor yang beredar Dia pernah bertarung dengan beberapa iblis tua kelas Dojong dan tidak wassalam Ucap Nalan-nyaran dengan ragu Jadi bagaimana kita akan melewati labirin ini tanpa rubah putih itu Xiaoyan menoleh dan melirik Nalan-nyaran Dia tampaknya menyadari kekhawatirannya ketika dia menyeringai dan berkata Tenang serahkan dia padaku Nalan-nyaran tertegun ketika dia melihat senyum tampan dari Xiaoyan Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Hatinya merasa perasaan yang kuat dan aman Yang bisa dia lakukan adalah menganggungkan kepalanya dengan lembut Kamu bisa melupakan rubah putih itu Jika kamu menginginkannya Kita hanya perlu baku hantam Yo 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 Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya Nyalakan tombol loncengnya Hantam-hantam like-nya Dijamin Pecah HP bapak kau Akhir kata Saya ucapkan Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa